Oke guys, dalam kesempatan kali ini Gawi akan memberikan kabar terbaru segala hal tentang versi Jakarta pada hari ini, Sumat 20 Maret 2020 Apa saja kah itu? Berikut di petang lengkapnya Namun sebelum kita membahas berita kali ini guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami Agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sekolah tanah air khususnya tentang Tim Nasional Indonesia dan Liga Satu Indonesia 2020 Oke, dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan kabar terbaru segala hal tentang Tim Raksasa Asal Ibu Kota, Persija Jakarta Untuk hari ini, ya ini Jumat 20 Maret 2020 Dalam berita pertama kali ini, kita akan membahas tentang FC Utrecht yang tengah memantau Mark Lock Menurut pemberitaan dari Indosport.com 20 Maret 2020, proses kebindahan Mark Lock kembali ke FC Utrecht bukan hal yang tidak mungkin Salah satu opsi yang bisa menjadi jalan bagi Persija dan FC Utrecht tidak lain adalah opsi tukar huling alias tukar pemain Dimana FC Utrecht bisa mendapatkan Mark Lock dan Persija bisa mendapatkan salah satu pemain dari FC Utrecht Pemain yang sempat didungorkan bakal gabung dengan Persija Jakarta, PN Venido Maranon Sementara lagi bakal berstatus sebagai pemain Filipina Setelah di Ascals meluncanakan, bakal menjadikan Maranon sebagai ujung tombak timnya Ya, pemain yang juga memiliki status sebagai top scorer sepanjang masa Piala AFC ini Rencananya bakal menjadi pemimpin di barisan depan tim Meskip Filipina Dalam panjang bergensi Piala FF 2020 melalui jalur naturalisasi Setelah diam beberapa hari, Ismet Sofyan akhirnya buka suara Melalui media sosial yang juga dilaporkan oleh pemberitaan dari Tribunus.com 20 Maret 2020 Ismet Sofyan menolak tudingan jika dirinya melakukan KDRT Pemain yang kini telah mengambil lisensi keperhatian itu mengatakan Jika dia tidak mungkin melakukan hal-hal bodoh dan yang tidak semestinya dilakukan Mengingat, dia adalah salah satu pabrik itu telah meneliti karir serang bola selama 21 tahun